Mama-mama dari wilayah adat Mepago mengajak para wisatawan membeli tas noken hasil rajutan mereka yang dijajakan di Taman Imbi, Jayapura. Saat ditemui di pelataran Taman Kota Imbi, Jayapura, penjual noken Nelly TKG 39 tahun mengatakan dirinya sudah berjualan di taman tersebut sejak lama. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimentara yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Aldi. Ya, halo Firda dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Menjelang akhir tahun, puluhan mama-mama Papua dari wilayah adat Mepago mengajak masyarakat kota Jayapura. Yang telah dihusus wisatawan dari luar Papua untuk dapat datang dan berkunjung di Taman Imbi, Jayapura. Di lokasi titik 0 pusat kota Jayapura untuk membeli tas noken hasil rajutan mereka. Firda dan juga Tribuner, saat saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu dari mama-mama Papua penjual noken di Taman Imbi, kota Jayapura ini, bernama Nelly TKG, dirinya mengungkapkan harapannya agar noken hasil rajutannya ini dapat diminati oleh para wisatawan yang datang ke bumi centrawasi, menjelang momentum akhir tahun di bulan Desember mendatang. Aldi, berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan begitu, berdasarkan pengetahuan Anda di lapangan pula. Kemudian, mama-mama ini sudah berjualan di Taman Imbi sejak kapan dan juga ada berapa banyak jumlah mereka? Halo, Rekaan Aldi. Ya, Firda dan juga Tribuners berdasarkan mewawancara saya bersama salah satu mama Papua penjual noken bernama Nelly TKG, beliau mengatakan memang sudah sejak lama mereka berjualan di Taman Imbi, Jayapura. Namun, mama Papua dari wilayah adat Mepago ini baru dibentuk ataupun dihimpun dalam suatu kelompok untuk berjualan noken sejak penyelenggaraan pon ke-20 bulan Oktober lalu. Firda dan juga Tribuners dapat juga saya informasikan, mama Nelly sendiri ini mengaku sudah berjual noken sejak 2018 lalu, untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya termasuk anaknya yang sedang bersekolah. Meski demikian, Firda dan juga Tribuners, kemampuan mama Papua yang berjualan noken ini sudah sejak usia remaja begitu, dan dapat saya informasikan juga sekira ada 40 orang yang berjualan noken di Taman Imbi, Kota Jayapura berdasarkan... Halo Rekan Aldi. Rekan Pantauan saya. Kemudian Aldi, mungkin berdasarkan informasi yang Anda dapat di lapangan begitu, adakah mungkin harapan khusus dari mama-mama Mepago sendiri yang berjualan noken begitu kepada pemerintah setempat? Halo Rekan Aldi. Ya, Firda. Rekan Aldi, bisa Anda jelaskan mungkin sudah, adakah mungkin harapan khusus dari mama-mama Papua menjual noken ini kepada pemerintah setempat? Ya, Firda memang terkait harapan sendiri dari mama-mama Papua, dalam kesempatan wawancara saya bersama mama Nelly TKG dan juga bersama mama-mama Papua penjual noken lainnya, sejauh ini mereka belum paham betul untuk mempromosikan noken hasil rajutannya melalui sosial media atau platform digital begitu. Namun dengan adanya komunitas yang dibentuk, maka pengurus mereka sudah mempromosikan kerana sosial media, ya meski begitu mereka sangat mengharapkan hadirnya event-event di kota Jepura seperti selayaknya pon dan juga pepanas dalam waktu yang kemarin begitu, sehingga bisa dilibatkan dan merauk keuntungan lebih banyak lagi. Firda demikian kembali ke Anda di studio. Baik Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari penjual noken Papua bernama Nelly TKG. Berikut liputannya untuk Anda. Ini rekam video dulu ya. Mama jual apa ini mama? Noken asli Papua. Noken asli Papua. Oke baik. Kulit kawin harganya mama? Harga ini 300. 300. Ajak para wisatawan, 400? Ajak para wisatawan, orang-orang dari luar untuk datang beli ke mama. Iya. Oke, siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.